ke positif rangkaian ternyata harusnya turun teman teman ya jadi 0,32 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo kawan-kawan youtube masih dengan saya teknisya amatir nah oke teman teman jadi pada video kali ini kita akan coba ngerakit sebuah mini inverter lagi dan kebetulan saya tadi menjumpai sebuah mesin charge hp merk nokia teman teman ini merk nokia jadul nah jadi bentuk trafonya ini sangat berbeda sekali dari mesin charge hp yang lainnya ini trafonya lebih besar dan bentuknya seperti ini teman teman ya kebetulan ini sudah saya lepas dari pcb nya jadi kalau teman teman lihat disini ada 8 lubang teman teman ya ada 8 kaki tetapi yang terlilit dengan lilitan itu hanya 6 seperti pada umumnya nah jadi kita akan coba rakit lagi sebuah mini inverter ya sebelumnya jangan lupa like share komen dan subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman teman gak ketinggalan video-video menarik seputar elektronika di channel saya nah oke teman teman jadi teman teman yang punya trafo seperti ini atau mesin charge hp merk nokia yang jadul seperti ini kebetulan juga dulu saya pernah buat kali ini kita akan coba sharing-sharing gimana cara ngerakitnya oke kita sudah siapkan ini transistor tip41 yang sudah dikoppel dengan dioda in4007 resistor 470 ohm 2 buah kapasitor milar 100 nano atau 104 j jadi bahan-bahannya cukma ini aja nah jadi tadi sudah saya ukur ya ini nah ini dia bentuknya seperti ini teman teman nah yang primer itu yang kawatnya besar teman teman ya nah ini kan ada kawat atau ada lilitan yang kawatnya besar ini primer teman teman nah sedangkan yang sekunder itu dia letaknya di ujung pinggir-pinggir teman teman ya nah dia letaknya di pinggir sini dan pinggir sebelahnya lagi teman teman sedangkan yang feedback itu dia di tengah seperti ini yang ini satu dan yang ini satu nah jadi caranya seperti itu cara menentukan primer feedback dan sekunder tetap diukur dulu menggunakan avometer berapa tahanannya atau berapa hambatannya nah ini komponen yang dipakai jadi seperti ini ya bentuknya ya nah oke langsung aja kita rakit teman teman ya silahkan teman teman simak dulu sampai habis jadi biar gak salah paham dalam perakitan dan biar teman teman paham juga oke langsung kita rakit kita bisa ambil transistor TIP41 dengan dioda IN4007 yang sudah dirangkai seperti ini ya teman teman bisa ikuti seperti ini untuk kaki kolektor kita solder di bagian primer teman teman ya primer yang disebelah sini kemudian kemudian kita ambil resistor 470 ohm ini kita solder di bagian primer yang sebelahnya teman teman kaki satunya kita pasang di bagian feedback nah yang disebelah sini teman teman ya kemudian kita solder kemudian kita ambil kapasitor milar 100 nano atau 104 j kita paralel dengan resistor 470 ohm ini teman teman kita paralel saja di bagian sini nah seperti ini teman teman ya kemudian resistor 470 ohm satu lagi kita solder di bagian basis dari TIP41 ke kaki feedback yang ada di sebelahnya lagi nah yang disebelah sini teman teman ya usahakan jangan sampai menyentuh dengan kaki feedback atau kaki resistor yang sebelahnya juga jadi kira kira seperti ini terus saya akan ambil fitting dan lampu dulu kita seperti biasa pakai lampu yang 5 watt terlebih dahulu teman teman merknya ini kalau misalnya teman teman mau beli VDR Eco 5 watt kita akan solder bagian ujung kabel kita solder ke bagian sekunder sekunder teman teman ya sekunder ada di ujung satu sini dan ujung satu sebelah sini lagi oke kita solder dulu bagian sekunder yang ke lampu sudah kita solder terus kita ambil kabel kita gunakan untuk input ya kabel merah sebagai positif kita pasang di bagian primer yang sebelah sini teman teman yang tersambung ke resistor 470 ohm dan yang ini yang hitam sebagai negatif ke emitter seperti biasa oke teman teman jadi sudah seperti ini ya rangkaiannya sangat mudah sekali jadi tanpa skema pun teman teman bisa ngikutin dan bisa teman teman praktekkan juga oke kita akan coba seperti biasa kita pakai baterai 3,7 volt ini ya kita mundurkan dikit nah seperti biasa juga teman teman disitu ada lampu utama terus di hp nya ini juga pakai flash light nah oke negatif ke negatif positif ke positif terus kita coba nyalakan ya teman teman bismillahirrohmanirrohim seret wuhh nyala teman teman dia mantap wuhh terang sekali teman teman ya wah jadi lampu 5 watt nyala dan cahayanya juga alhamdulillah nih lumayan terang sekali nah jadi buat teman teman yang penasaran mas arusnya mas arusnya mas oke saya akan ambil avometer dulu oke ini avometernya sudah tak setting di ampere 10 ampere tak pasang di sebelah sini teman teman ya nah nah kelihatan kan ini agak tak majuin gini nah oke yang probe merah ke positif baterai yang probe hitam ke positif rangkaian wah arusnya ternyata 0,36 sangat standar sekali teman teman ya ini bisa dipastikan transistornya tidak akan cepat panas teman teman karena arusnya sangat standar sekali itu 0,36 0,37 masih sangat standar tapi kalau misalnya teman teman mau teman teman tambahin headsync headsync kecil juga gak masalah teman teman nah ini arusnya oh iya kita coba pakai yang 10 watt teman teman ya ini 10 watt yang lampu kemarin juga merknya sama 10 watt ini kita akan ganti dulu pasang yang 10 watt apakah yang 10 watt nyala atau tidak kita coba tanpa info dulu ya bismillahirrahmanirrahim wah ternyata dia juga nyala teman teman ya hu hu mantap nih nyala nih eh mantap teman teman dia nyala ya kita coba ukur arusnya berapa oke yang ini ke positif baterai yang hitam ke positif rangkaian seret ternyata uh arusnya turun teman teman ya jadi 0,32 nah jadi prinsipnya hampir sama seperti video saya sebelum nah jika teman teman ingin menaikkan atau menurunkan arusnya jadi teman teman bisa mengutate di bagian resistor yang tersambung ke basis teman teman ya oke ini saya fokuskan dulu ya teman teman ya nah ini nah jadi mungkin teman teman yang bertanya-tanya mas cara ngecilin arusnya gimana disini kan ada resistor yang tersambung ke kaki basis nah jadi yang teman teman kecilkan atau teman teman naikkan itu di bagian sini teman teman uta at aja di bagian sini atau pakai cara yang kedua yaitu dengan mengubah watt pada lampu membesarkan wattnya misalnya seperti ini tadi kan yang kita pakai yang 5 watt ini tadi 0,36 0,37 arusnya sedangkan kita ganti yang 10 watt dia arusnya turun jadi 0,32 teman teman ya nah jadi seperti itu kira-kira teman teman misalnya kalau teman teman mau buat dan kebetulan ada bekas mesin trafo apa mesin cas hp dari Nokia jadi kebetulan ini ada trafonya ada mesin cas hp nya jadi saya buatkan video jadi buat teman teman yang mau buat dan misalnya bingung ini cara masangnya beda apa sama ya dengan yang di video saya yang di awal-awal saya buat video itu dan ternyata sama saja teman teman ya tapi disini menggunakan komponen yang sederhana lah bisa dibilangkan disini 470 ohm disini 470 ohm diparalel dengan 100 nano milar dan disini tip 41 dan dioda in 4007 nah oke teman teman jadi teman teman bisa rakit sendiri bisa teman teman coba sendiri sangat mudah sekali tinggal ngikutin aja di bagian ininya dan yang paling terpenting adalah menentukan primer feedback dan sekunder itu sangat penting nah jadi begitu teman teman ya mudah mudahan bisa bermanfaat dan mudah mudahan teman teman bisa buat juga silahkan mau bertanya silahkan tanya saja di kolom komentar oke teman teman mudah mudah bisa bermanfaat dan ya saya teknis amatir apabila ada salah kata saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you sampai jumpa di video saya selanjutnya mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati